Nurianti Karim, caleg Nasden, etaskan sikap warga Morowali Sulteng, aktif beradaptasi di lingkungan warga hadir dalam setiap kegiatan keorganisasian maupun himpunan kekeluargaan merespon langsung setiap kebutuhan yang diinginkan warga, bukan menjadi hambatan atau tantangan bagi Nurianti Karim karena hal tersebut sudah menjadi kegiatan yang sering dilakukannya berikut hasil tanggapan dan sikap dukungan yang disampaikan sejumlah warga yang berada di 4 desa kecamatan bungku pesisir terhadap Nurianti Karim caleg partai Nasdem no urut 03 Dapil 2 Morowali peduli, sikap tanggap terhadap warga yang sering dilakukan Nurianti Karim akrab disapa Yanti bukan hal baru untuk ditanggapi apalagi menghungkan dengan pencalegan kali ini jauh hari sebelum adanya pencalegan Yanti sudah terbiasa melakukan hal positif terhadap warga ulas rohani warga laronar kec bungku pesisir masih di desa yang sama maun rada, ikut menambahkan Yanti bila berkunjung ke lingkungan warga lantas ada warga yang meminta agar dibantu dirinya berusaha memenuhi permintaan warga bukannya menyanjung namun kenyataannya seperti yang telah kami nikmati hasil manfaatnya yaitu warga kami yang hampir rata-rata berprofei sebagai nelayan dibantu alat tangkap ikan, perahu dan fiber serta keperluan lainnya sejauh ini kami menilai selain dari program pemerintah yang berkaitan dengan bantuan kami juga menerima bantuan langsung dari pribadi Yanti, bagi kami warga yang fitila terbantu Nurianti tidak perlu lagi untuk dipromosikan dalam kontes politik pribadinya sudah diketahui persis oleh warga adab sosial serta bentuk sikap baiknya sudah terbentuk sebelum dirinya ikut dalam pencalegan papar maun tanggapan lain juga dikemukakan salah seorang warga asal desa Lokambulo, Hidir Ali Nurianti yang saat ini ikut dalam laga pemilihan legislatif salah seorang keterwakilan yang mesti disupport dan diberi dukungan mutlak hal itu dilandasi keteguhan serta rasa keprihatinannya terhadap warga untuk itu sebagai wujud sikap dukungan kami ketika tiba pelaksanaan Yanti akan kami pilih tegas Hidir Jun warga desa Paku Morowali menilai disertai dukungan penuh terhadap Yanti menegaskan Nurianti di mata kami seorang perempuan yang tangguh tegar serta memahami kondisi warga menatralisir suasana warga yang minim perhatian buktinya yang dialami warga Paku rata-rata bekerja sebagai nelayan sebelum Yanti mencalonkan kami warga telah diberikan bantuan nah mau tidak mau wujud terima kasih kami sebagai warga akan berdauwat bersatu mendukung tandas Jun reaksi yang sama juga disampaikan warga Sainoa dan Panimbayang Nurianti Karimno urut 03 Dapil 2 Morowali telah kami tautkan namanya dalam hati kami agar pada saat pencoblosan nanti Nutiantilah yang kami pilih tidak perlu lagi secara detail menjelaskan figurnya karena menurut kami Yanti pantas menjadi keterwakilan kami ke depan untuk itu mewakili warga lainnya dukungan disertai doa dari warga Nurianti menjadi pilihan kami yakni warga Sainoa dan Panimbayang pungkas warga dari Morowali, Sulawesi, Tengah, Darman, Reportika melaporkan .